Jadi begini teman-teman, KYC ini sebenarnya bukan suatu masalah, ini tentang prioritas. Kalau Kortim memang sudah memprioritaskan untuk menuntaskan KYC, KYC ini meskipun dengan jumlah pioner 47 juta orang, ini bisa dituntaskan dalam hitungan hari. Bisa dalam waktu 3 hari atau paling lambat 1 minggu. Nah orang ini yang mempostingnya teman-teman, ini akunnya. Dan ternyata dia telah menghapus postingannya, namun postingannya sudah terlanjur viral di media sosial. Jadi ini bukan informasi resmi dari Kortim. Dan ternyata saat ini sudah ada 3 investor yang bergabung dengan Fine Network. Ada Ulup Venturis, ada 137 Venturis, dan Desainer Fund. Ketiga perusahaan ini telah menjadi investornya Fine Network dan bisa teman-teman cek di website resminya. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Za Official. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika bangza mengupload video. Dan hari ini ada sebuah postingan yang bersumber dari Fireside yang cukup menjadi sorotan pioner, baik di Twitter, kemudian di grup-grup Facebook, maupun di grup-grup Telegram. Dan kalau kita terjemahin, kira-kira bunyinya seperti ini, teman-teman. Kami memahami bahwa fitur exchange telah menjadi tambahan yang sangat diminta dari komunitas Pai. Dan kami bekerja dengan giat untuk memastikan integrasi yang lancar dan aman dengan fitur exchange ini. Semua pengguna Pai akan memiliki kesempatan untuk mendiversifikasi portfolio aset digital dan meningkatkan utilitas Pai saat kita memasuki era open-minded. Pokoknya cukup panjang deh postingan ini, kawan-kawan. Yang intinya, mereka di sini mengatakan, dalam beberapa minggu mendatang, kami akan mengumumkan secara resmi, perbarui memberikan informasi lebih lanjut tentang open-minded. Tanggal peluncuran MyNet dan detail tentang yang akan datang, serta fitur kami mendorong Anda untuk tetap mengikuti perkembangan resmi kami, saluran media, dan berpartisipasi dalam komunitas kami. Jadi postingan ini cukup menyita perhatian, di mana pokok pembahasan yang mereka berikan di sini adalah mengenai tentang exchange dan juga open-minded. Karena ini cukup trending, baik di Twitter, kemudian di grup-grup Facebook, jadi bangza mencoba menelusuri apakah postingan ini benar-benar berasal dari core team atau hanya sebuah statement yang nggak terlalu berbobot, yang dicoba oleh dirangkai oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Oke, di sini gue masuk di pionet.com, yang mana ini merupakan salah satu fitur yang akan diluncurkan oleh core team nanti. Kita masuk ke Pireside. Dan di sini gue coba cari postingan asli dari informasi yang viral ini, teman-teman ya. Ini gue dapet petunjuk dari rekan anggota grup kita ya. Dan setelah gue telusuri, ternyata postingan yang seolah-olah memberikan iming-iming tentang exchange dan juga open-minded ini diposting oleh salah seorang pioner juga sih yang nama akunnya itu adalah atarik888team dengan hashtag payofficial lead. Nah, orang ini yang mempostingnya, teman-teman, ini akunnya. Dan ternyata dia telah menghapus postingannya, namun postingannya udah terlanjur viral di media sosial. Jadi, ini bukan informasi resmi dari core team. Jadi, nggak usah di-share-share lagi dan abaikan saja. Ya, meskipun untuk menambah imun, ya setidaknya jadikan yang positif dan real sebagai penambah imun. Jangan berita-berita hock, kawan-kawan. Jadi cukup jelas ya, kawan-kawan, untuk masalah ini. Dan sekarang, kita mau masuk ke pembahasan tentang KYC. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya jumlah pioner yang ada di seluruh dunia pengguna PINE Network ini berjumlah 47 juta orang, kawan-kawan. Dan yang udah menyelesaikan KYC itu baru 5,6 juta orang. Artinya, masih sangat banyak pengguna PINE Network ini yang belum melakukan KYC. Ditambah lagi, masih banyak juga teman-teman yang mengalami KYC tentatif. Sehingga, banyak teman-teman yang juga bertanya kepada bangsa, kalau kayak gini, kapan sih KYC ini mau kelar dari 47 juta orang pioner yang udah KYC, baru 5,6, nggak nyampe setengahnya. Banyak juga yang prustasi dengan hal ini, yang kemudian menyerah, dan lain sebagainya. Di sini bangsa mau mencoba menjelaskan ya. Jadi begini teman-teman, KYC ini sebenarnya bukan suatu masalah. Ini tentang prioritas. Kalau core team memang sudah memprioritaskan untuk menuntaskan KYC, KYC ini meskipun dengan jumlah pioner 47 juta orang, ini bisa dituntaskan dalam hitungan hari. Bisa dalam waktu 3 hari, atau paling lambat 1 minggu. Jika core team memprioritaskan untuk menuntaskan KYC. Tetapi saat ini bangsa rasa belum memprioritaskan KYC, lebih kepada ekosistem. Membangun utilitas agar PAI ini bernilai. Karena kenapa kawan-kawan? Jawabannya gini. Kalau semua pioner yang berjumlah 47 juta orang ini telah menyelesaikan KYC, artinya 47 juta orang ini juga akan melakukan migrasi. Dan kalau udah KYC dan migrasi, 47 juta orang ini juga udah bisa melakukan transaksi. Nah, hal yang ditakutkan oleh core team adalah di mana pada aturan Enclosed MyNet, PAI Network ini nggak boleh diperjualbelikan atau ditukar dengan mata uang apapun. Dan kembali, kalau 47 juta orang ini sudah KYC dan sudah bisa melakukan transaksi, maka akan banyak hal-hal yang terjadi di luar kontrol dari core team. Lihat saja saat ini, ada banyak sekali transaksi jual-beli PAI Network dengan harga 4.000 rupiah, 5.000 rupiah, 3.000 rupiah, sehingga hal-hal seperti itu akan membuat harga PAI Network jatuh. Dan usaha core team untuk membangun ekosistem akan sia-sia. Itulah kenapa core team memang belum memprioritaskan untuk menyelesaikan KYC saat ini. Namun saya yakin KYC ini meskipun dengan jumlah 47 juta orang pioner bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 minggu jika core team telah memprioritaskan. Seperti itu kawan-kawan. Jadi nggak usah permasalahkan lagi soal KYC. Informasi selanjutnya gue dapet dari sebuah website bersama golden.com. Jadi golden.com ini adalah website yang menghimpun semua perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia. Dan di sini ada PAI Network di dalamnya. Oke, kalau kita klik seperti ini maka kita akan mendapatkan detail dari PAI Network, baik itu platform, kemudian overview, struktur data, isu, kontributor, dan aktiviti. Jika teman-teman amati di sini, waktu itu kita akan pernah ngebahas soal investor dari PAI Network ini. Kalian bisa cek di video Bangzai yang lama, gue pernah bahas soal investornya PAI Network. Karena perusahaan-perusahaan yang berpotensi menjadi perusahaan raksasa itu pasti akan banyak mendapatkan investor. Salah satunya waktu itu yang gue ketahui adalah Ulu Ventures. Dan ternyata saat ini sudah ada 3 investor yang bergabung dengan PAI Network. Ada Ulu Ventures, ada 137 Ventures, dan Designer Fund. Ketiga perusahaan ini telah menjadi investornya PAI Network dan bisa teman-teman cek di website resminya. Jika kita lihat di bagian struktur data, di sini kita akan mendapatkan informasi yang cukup lengkap mengenai PAI Network. Baik itu investornya, kemudian lokasinya, dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar informasi aja jika teman-teman ingin memahami dan mengetahui PAI Network lebih lanjut. Nanti linknya gue taruh di deskripsi jika teman-teman ingin membaca dan memahami lebih lanjut tentang PAI Network yang dimuat oleh golden.com ini. Oke kawan-kawan, mungkin segini aja dulu ya untuk video kita kali ini. Semoga ke depan akan banyak informasi yang bisa kita muat, yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman Fioner. Dan tentunya informasi yang bermanfaat dapat dipercaya dan terupdate. Terima kasih telah menonton, gue Bang Zah sampai jumpa pada video selanjutnya.